Halo, apa kabar semuanya? Furi disini hadir kembali. Video kali ini gue bakalan main di Kaiba Corporation Cup atau KC Cup menggunakan deck Dark Magician. Sebelum gue mulai duelnya, gue bakalan bahas dulu decknya ya seperti biasa, oke? Dan ini dia guys, decknya, Dark Magician. Kenapa gue pake Dark Magician? Dan karena gue liat beberapa komen ada yang berkomentar bahas deck Dark Magician atau pengen pake deck Dark Magician. Nah makanya ini gue pake Dark Magician ya. Meskipun seperti yang kita tau bersama ya, Dark Magician sekarang sudah lumayan kesulitan untuk menghadapi deck-deck lainnya. Apalagi Blue Ice ya, karena Blue Ice banyak banget supportnya sekarang dan gila-gilaan banget. Sementara sebaliknya, Dark Magician itu kemarin pas ban list terakhir itu kena nerf. Jadi kena pembatasan ya. Seperti yang kalian lihat disini ada Magician Navigation di limit 3 ya. Udah gitu si Dark Illusionnya 2. Dan ya, ini adalah deck Dark Magician yang bisa dibilang free to play garis miring budget. Jadi ini bukan yang full combo ya. Kenapa nggak full combo? Karena Magician, eh Magician. Magical Circle-nya, gue nyebutnya Circle aja ya. Circle-nya gue cuma punya 2. Sementara Navigation-nya cuma punya 2 juga. Tapi sih kalau misalkan Navigation, ya 2 juga sekarang udah bagus sih. Karena ini ya, Magician Road. Jadi bisa pake Magician Road 3 gitu ya. Jadi dikombinasiin. Enaknya sih kayak gitu. Jadi sukanya gue mendingan Navigation-nya 3, eh 3, 2, si Road-nya 1. Tapi memang lebih enak juga Navigation-nya 3 sih. Jadi nggak pake Road sama sekali. Nah itu lebih enak juga ya. Nah ini setelannya kayak gini guys. Formasinya ya. Seperti yang kalian lihat. Dari Trap-nya dulu deh. Gue disini bawa 2 Jar of Greed. Udah gitu 2 Paleozoi kena dia. Nah ini Jar of Greed kenapa gue bawa? Karena supaya untuk membantu Special Summon Dark Illusion. Karena dia bisa Special Summon ya. Kalau ada Spell atau Trap yang aktif. Nah makanya Jar of Greed bagus. Lagian dia efeknya untuk menarik kartu ya. Jadi untuk menambah konsistensi Dark Magician ini. Udah gitu gue bawa Witch Spread Ruin. Nah ini buat yang nggak punya ganti aja sama apapun itu. Ini gue bawa ini juga cuma sebagai penambah aja gitu ya. Karena gue bingung mau masukin apa lagi. Dan menurut gue yang paling relevan sama Dark Magician ya White Spread Ruin ini. Yaudah jadi gue masukin aja. Lagian gue punya kartunya. Nah itu guys. Jadi Trap-nya ya. Yang 2 ya Navigation-nya. Ini seperti yang kita tahu efeknya bisa Special Summon Dark Magician. Dan 2 Dark Magician lebih tepatnya. Dari tangan 1 sama 1 dari deck. Dan ini ngomong-ngomong deck Dark Magician. Untuk yang belum tahu dapetnya dari sini guys. Navigation-nya dulu ya. Terpisah soalnya. Circle-nya itu dari box yang berbeda. Navigation itu dapetnya dari Guardian of Rock mini box. Ya ini mini box guys. Jadi kalau misalkan kalian reset sampai 1 kalipun. Itu masih kebilang free to play. Banyak yang beranggapan begitu ya. Bukan cuma gue doang. Jadi kalian punya Navigation 2. Itu free to play bisa banget. Seperti gue ya. Dan di box Guardian of Rock ini. Ada deck Triamite yang bisa kalian dapatkan. Jadi sih sekalian ya. Untuk kalian yang memang pengen deck Dark Magician. Dan itu barangkali bisa juga kalian incer atau manage. Untuk mendapatkan Triamite. Seperti yang kalian lihat ya. Triamite Cruiser. Ngomong-ngomong soal Triamite. Video sebelumnya itu gue main pakai Triamite. Nah itu untuk yang belum lihat. Bisa dilihat. Barangkali ya. Nah ini tapi Triamite Cruiser-nya SR. Dan cuma ada 1. Udah gitu kalian harus punya 2 sih. Bagusnya ya. Jadi selagi kalian mendapatkan Navigation. 2 kan incer. Nah si Cruiser-nya juga ya. Kalau bisa sih dapetin aja 2 ya. Intinya 2 itu masih free-to-play mini box. Seperti yang gue bilang. Nah itu Navigation-nya. Sedangkan Circle-nya. Nah inilah yang agak sulit didapatkan guys. Inilah kendala deck Dark Magician. Circle-nya susah didapet. Karena dia dapetnya dari Future Horizon. Ini bukan mini box. Udah gitu. UR-nya banyak. Seperti yang kalian lihat ya. Ini. UR-nya banyak sekali guys. Jadi. Ada berapa ini ya. Kurang lebih banyak sih. Nah si Circle-nya kan. Yang kalian pengen. Kalau ingin. Nge-build. Atau membangun deck Dark Magician. Tapi di deck Future Horizon ini. Bukan berarti. Eh di deck. Di box ya maksud gue. Box Future Horizon ini. Bukan berarti box yang jelek. Ini adalah salah satu box yang terbaik. Menurut gue ya. Bagus. Kenapa? Karena di dalam box ini. Kalian bisa dapet. Cyber Dragon. Jadi. Bakalan dapet. Deck Cyber Dragon ya. Udah gitu. Ada salah satu deck free to play yang. Keren. Menurut gue ya. Super Heavy Samurai. Ya ini adalah. Deck Synchro. Free to play. Yang lumayan ampuh. Jadi. Kuat sih kalau kata gue ya. Seru untuk dimainkan juga. Seperti yang gue bilang. Jadinya. Future Horizon bukan berarti deck. Yang jelek ya. Gue selalu ngomong deck. Box yang jelek. Maksud gue gitu ya. Intinya. Cyber Dragon. Bisa dapet dari sini. Udah gitu. Bisa juga dapet. Super Heavy Samurai ya. Tapi ya. Ini kan. Dark Magician. Tujuan intinya ya. Kalau menurut gue. Si circle nya susah didapet guys. Ya itu. Gue bahas aja. Dari mana asalnya gitu ya. Siapa tau. Ada yang belum tau. Nah. Kurang lebih kayak gitu sih guys. Navigation nya. Kalau menurut gue. Gampang didapet. Kalau circle nya. Itu yang susah. Sedangkan. Yang lain-lainnya. Itu semua dapetnya. Dari tiket dan. Kartu yang free. Bisa dikatakan gitu ya. Kayak misalkan. Magician Road. Ini dapetnya dari. Cartrader. Jadi kalian bisa. Tukerin ya. Itu dapet free. Dari farming atau grinding. Ini dapetnya dari event. Kalian bisa dapet dari tiket ya. Udah gitu. Ini juga dapet dari tiket. Dan. Ancient Rule. Juga dapet dari tiket. Tapi ini rank ke tiket ya. Ancient Rule. Kurang lebih kayak gitu sih. Sisanya paling stepos-stepos ya. Kalau misalkan gak punya. Seperti biasa. Ganti aja. Tapi sih. Kalau yang gue suka. Itu sekarang. Untuk menambah dark magician gue. Terutama ya. Paleozoic. Karena dia guys. Karena dia itu bagus banget. Untuk menambah. Lagian dia bisa jadi monster ya. Nah. Bisa. Juga untuk di tribut. Jadi dark magician. Gitu ya. Dark magician kan. Butuh dua tribut. Jadi kan. Kalau misalkan kalian. Nge munculin dark magician. Itu. Circle nya bisa aktif. Dan kalian bisa ngebunis monster musuh. Ya. Itu sekalian juga. Cara kerja deck dark magician ya. Kurang lebih. Cara kerjanya gitu guys. Untuk yang belum tau ya. Navigation untuk special summon. Kalau circle untuk ngebunis. Intinya gitu ya. Kalau dia untuk special summon. Dan untuk. Ngembalikan dark magician dari kuburan. Intinya kayak gitu. Kalau dia untuk mencari. Kartu pencari dia. Untuk nyari spell dan trap. Kalau dia untuk special summon. Bisa dia. Nge special summon dark magician guys. Dari deck. Tapi ya memang. Kondisinya. Lumayan tricky. Jadi dia harus. Apa ya. Pokoknya bisa sih. Jadi. Dia juga bisa di special summon dari kuburan. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Itu gak lengkap ya. Efeknya. Tapi. Intinya kayak gitu sih guys. Cara kerja magician rope ya. Kalau sementara si. Eye of Tiamus ini. Timaeus. Maksud gue. Ini untuk. Ngeluarin dia. Dark avari. Jadi dia tuh. Bisa dibilang. Polymerization guys. Tapi. Simple gitu ya. Jadi kalian punya dark magician. Kalian keluarkan. Timaeus. Bisa keluar dark cavalry. Nah dark cavalry dapetnya dari struktur deck. Master of chaos. Itu seribu gem. Bisa dibeli ya. Free to play juga. Beli aja satu. Dan sekarang. Mari kita terjun ke gameplaynya. Oke guys. Ini duel pertamanya ya. Melawan. Kite Tenjo. Atau kit. Kite Tenjo. Entahlah ya. Gue. Menyebutkan namanya itu. Benar atau salah. Kite. Atau kite. Dan ya. Set card. Set card lagi. Dua backcrow ya. Satu monster. Diset. Pertama gue keluarin rod. Tentu saja. Untuk mencari ya. Nah ini. Nggak aja. Itu efek dari spell. Illusion magic. Jadi kita bisa nge-tribute. Satu monster untuk. Nge-add. Dark magician dari deck. Si illusion magic ya. Gunanya. Dan oke. Gue ngambil circle. Supaya gue bisa. Mengatur deck gue. Jadi kalau misalkan. Kalian mencari itu guys. Jangan cari navigationnya ya. Kecuali memang. Udah punya. Circle di tangan. Yang pertama dicari itu circle. Karena circle punya efek. Dia bisa. Kayak. Melihat gitu. Tiga kartu dari deck. Nanti kalau ada kartu dark magician. Itu bisa di-add. Ketangan. Seperti yang kalian lihat tadi. Barusan ya. Kayak gitu. Jadi siapa tau aja. Ada navigation. Nah jadi bisa sekalian. Ke-add. Juga navigationnya. Dan ya. Gue set aja. Karena dia gue. Dan ini gue coba serang. Kita coba aja guys. Serang. Kita lihat ya. Dia mau pakai apa. Wow. Balista squad. Oke. Nge-tribute. Dan ngancurin monster gue. Oh enggak. Ternyata kartu ya. Oke. Paleozoic gue guys. Ternyata yang di target. Bukannya monster gue ya. Ya. Jadi efek balista squad. Ngancurin kartu ya. Bukan cuma monster. Tapi kartu. Dengan bayaran. Harus nge-tribute monster. Mirip-mirip sama Rayegi break. Dan ya. Itu gue off-in dulu tuh galenya. Supaya si illusion magic. Pop up nya. Nggak muncul-muncul. Kayak barusan. Ya. Karena itu quick play spell guys. Jadi pop up nya. Suka sering muncul. Si illusion magic. Oke. Satellar Knight. Ternyata ya. Musuhnya guys. Lumayan mengerikan. Cukup mematikan ya. Satellar Knight. Adalah deck XYZ. Deck terbaru. Dan berbahaya. Kalau menurut gue ya. Spellnya sih. Terutama yang berbahaya. Dari Satellar Knight ya. Maksud gue. Bukan spell sih. Trap. Ya spell juga sih. Termasuk. Ada beberapa spellnya. Jadi mereka tuh bisa. Kayak. Nah. Seperti itu guys. Itu bisa nge-add dia. Satellar Knight Sky Bride. Itu fungsinya untuk. Mencari. Atau nge-special summon. Lebih tepatnya ya. Monster Satellar Knight. Dari deck. Ada juga trap. Mereka yang bisa. Membatalkan. Spell atau trap kita guys. Jadi bisa nge-negade gitu ya. Satellar Knight ini adalah. Bisa dibilang. Deck yang mengandalkan counter guys. Jadi nge-counter-counter gitu mainnya. Dan tentu saja. XZ summon ya. XZ monster guys. Gue aktifin aja jar of greed. Narik satu kartu. Efeknya ya. Sangat. Simple sekali. Dan sederhana. Menarik satu kartu. Dan ya. Karena dia gue bangkitkan dari kuburan. Supaya untuk menahan. Untuk ngisi lapangan gue. Supaya. Nggak keserang direct. Atau diserang langsung. Sebentar. Gue aktifin. Nah ini gue kirim. Robnya ke kuburan. Nah si Rob bisa efek aktifnya guys. Kebalik ngomongnya ya. Efeknya bisa aktif. Si Rob dari kuburan. Dan gue harus balikin dulu itu ya. Sebelum dia nge-XZ summon. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Makanya gue suka karena dia sama Flute Gate. Karena efeknya ngebalik-balikin guys. Supaya untuk mencegah XZ summon. Atau Synchro summon. Ya gue bingung tadi ya. Sempat. Gue galau mau ngebalikin siapa. Dan ya gue itu. Putuskan si Vega aja yang gue balikin. Nah oke. Magician Rob. Di kuburan. Efeknya aktif. Special summon Dark Magician. Oh enggak. Special summon dirinya sendiri ya. Bukan efek lapangannya itu. Ya gue juga masih suka. Apa ya istilahnya. Jadi suka. Kebelibet gitu ya. Sama efeknya si Rob ini. Karena memang efeknya itu tricky guys. Kondisinya itu sangat. Ini. Kita harus perhatikan gitu ya. Nah ini. Kayaknya sekarang baru bisa ya. Ini kita lihat saja. Oke. Nah ini baru bisa guys. Hancurin satu kartu. Dan kita special summon Dark Magician. Oke. Wah mantap sekali ini. Oke nge-lag. Atau. Lebih tepatnya si musuhnya lagi delay. Lagi mikir gitu ya. Mau nge-aktifin atau enggak. Ya itu bahaya ya. Backrownya dia. Sepertinya itu. Backrow yang mematikan. Oke guys. Ini dia ya. Dark Magician. Cutscene-nya. Lihat itu. Keren sekali ya. Dark Magician. Circle aktif. Atau Dark Magician Circle. Banish. Oke nah ini gue tribut ya. Dua monster. Dan gue akan nge-summon. Yang ini aja deh. Nggak jadi. Illusion aja. Takutnya Dark Magician gue mati ya. Jadi bisa dihidupin gitu ya. Sama si Illusion. Atau ya. Si Magician. Yang di tangan gue itu. Untuk jaga-jaga. Siapa tau gue. Dapat navigation. Jadi bisa di. Aktifin navigationnya. Ya. Jadi gue pilih Illusion aja guys. Yang gue. Summon. Nah ini gue lagi nentuin itu. Efek Circle yang kedua. Dan kita serang guys. Oke. Lethal sepertinya. Dan ya. Itu dia guys. Satellar Knight ya. Takluk sama Dark Magician. Oke guys. Ini duel keduanya. Dan melawan Kit. Tenjol lagi ya. Seperti yang sebelumnya. Dan kita lihat saja. Dia pakai deck apa. Oke. Skill Galaxy A. Yang tadi gitu ya. Yang tadi pakai Galaxy A. Eh yes gak sih. Orangnya juga sama ya. Atau karakternya Kit Tenjo juga. Coba kita lihat. Dia pakai deck apa ya. Dan ya. Kita tunggu saja. Dia lagi memutuskan. Bermain cukup lama juga ya. Ya. Dia bingung bareng kali ya. Sepertinya dia galau guys. Dan. Oke. Satelar Knight lagi ya. Wow. Ini yang tadi gitu. Ini lawan yang gue lawan sebelumnya. Sepertinya. Nanti gue cek deh. Nickname nya ya. Sama atau enggak gitu. Ya. Seperti yang kalian lihat di layar ya. Soalnya kalau Casey Cup. Itu nickname nya gak muncul. Jadinya gue gak tau tadi yang sebelumnya ya. Siapa. Dan. Kalian bisa lihat ya. Sama deck nya. Itu Satelar Knight lagi. Ternyata. Wah. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi gameplay kali ini. Dua-duanya lawan Satelar Knight. Dan nanti gue cek terakhir. Ini orang yang sama atau bukan gitu ya. Unik banget kalau misalkan lawan yang tadi lagi gitu ya. Jadi. Bagus aja gitu. Unik. Melawan orang yang udah dilawan sebelumnya gitu ya. Nah itu guys. Gue diem aja ya. Dan sekarang gue aktifin Destiny Draw. Sengaja. Supaya gue bisa aktifin Destiny Draw. Udah gitu karena gue. Pikir-pikir. Sayang gitu ya. Kalau gue langsung. Special summon Dark Magician. Pakai. Ancient Rule. Makanya gue skip. Kalau kalian lihat tadi ya. Dan ya. Gue lebih memilih. Ambil resiko aja. Untung gak di OTK tapi ya. Kalau di OTK kalah tadi barusan gue. Dan ya. Itu dia guys. Satelar Knight Alpha ya. Trap-nya. Jadi bisa ngebatalin spell atau trap. Counter Trap lebih tepatnya ya. Seperti yang gue bilang di duel sebelumnya. Satelar Knight berfokusnya sama counter-counter kayak gitu. Dan sekarang gue keluarin ini Dark Magician. Cutscene. Keren banget. Ya. Tapi sayangnya circle-nya udah. Hancur ya. Circle-nya udah gak ada guys. Dan ini langsung aja gitu. Atau. Hmm. Gue set aja deh. Ya. Kayaknya gue set aja dulu. Dan gue bakal serang dulu aja. Pakai Dark Magician. Jadi gue gak langsung fusion ke. Dark Cavalry ya. Gue simpen aja dulu si. Tim Mayous-nya. Dan oke. Vega. Muncul. Dia bisa nge Special Summon. Satelar Knight lainnya guys. Dari tangan ya. Wah. Ini sepertinya dia bakal nge XZ. Berbahaya ini. Sepertinya ya. Kita lihat saja. Oke. Dia ngebuang itu. Monster Satelar Knight ya. Satelar Knight Al-Sham. Dan nge-set. Backthrow di belakang. Masih galau sepertinya dia ya. Lagi mikir-mikir. Dan oke. XZ Summon. Utopia. Wow. Menarik sekali. Utopia. Oke. Efeknya Utopia. Dia bisa ngebatalin serangan guys. Sampai 2 kali ya. Sesuai jumlah materialnya. Seperti biasa. Monster XZ. Dan ya. Ini gue. Summon aja guys. Dark Cavalry-nya ya. Gue Fusion. Pakai Timaeus. Dark Cavalry. Ini boss monster ya. Fusion yang. Keren menurut gue. Ampuh sih. Karena dia bisa. Membatalkan efek. Asal ngebuang kartu dari tangan. Bayarannya. Udah gitu bisa piercing damage ya. Seperti monster Gaia lainnya. Kalau Gaia itu identik dengan piercing. Ya. Jadi. Kalau nyerang yang posisi bertahan. Tetep. Kena life point. Gitu guys. Wow. Ada Utopia ya. Jadi gue gak bisa nyerang. Dibatalin. Seperti yang kalian lihat tadi. Pakai materialnya. Di Detach. Dan gue aktifkan saja. Jar of Greed. Narik satu kartu. Delay. Wah. Itu backgroundnya apa ya. Sepertinya. Trap Satellar Knight lagi sih. Kemungkinan besar ya. Atau spellnya Satellar Knight. Wow. Aduh. Bahaya banget. Wah. Itu coba gue liat ya. Oke. Inflict 500 damage guys. Kalau disummon. Oke. All sum. Ternyata efeknya begitu ya. Wah. Ngeri ini. Life point gue 600 lagi. Ya optimis aja ya. Semoga gue menang ini. Oke. Gue tertekan ini. Tapi gak apa-apa ya. Yami Yugi. Karena memang. Di animenya juga suka tertekan ya. Kalau pahlawan itu. Suka kalah dulu kan. Dan ya. Ini gue serang aja. Supaya utopianya abis itu. Materialnya. Karena gak banyak yang bisa gue lakuin ya. Sepertinya. Ini gue bisa kalah juga ini ya. Kemungkinan besar. Tapi. Ya. Kita lihat saja guys. Yami Yugi ya. Atem. 600 lagi life pointnya. Tapi ini kayaknya bukan yang sama deh guys. Soalnya. Pake utopia dan. Cara nge-combo nya itu beda sama yang barusan gitu ya. Kalau yang barusan. Kayaknya full satelar knight. Kalau ini kayaknya dia ya. Pake galaxy ice ya. Tadi skillnya. Dia pake galaxy ice. Sementara yang sebelumnya kayaknya. Gak pake galaxy ice. Wah. Ini dia akhirnya keluar ya. Si poton dragon guys. Galaxy ice. Dan ya. Itu dia cutscene nya. Memang lagi rame sih ya. Kid Tenjo itu terbilang karakter yang fresh. Masih baru banget guys. Jadi karakter yang paling baru bisa dibilang ya. Saat video ini dibuat. Jadi banyak yang pake dia. Tentu saja. Lagi hype. Oke circle. Gue taruh. Dan. Supaya gue bisa nge-atur deck gue. Baru gue mau ngomong. Gue mau ngambil kartu dari deck gitu ya. Atau ngatur dari deck. Satellar Nova Alpha lagi-lagi ya. Counter prep. Lumayan sih ya. Itu Satellar Nova Alpha. Jadi kayak cosmic cyclone gitu guys. Cuman bayarannya ya. Pake monster Satellar Knight nya. Harus dikirim ke kuburan. Dan ya. Ini gue batalin aja tentu saja. Kalau gak dibatalin. Bahaya ya. Dan ini kayaknya gue menang guys. Oke. Wah ini kan batal dia. Dan hancur. Oke. Lethal ini. Attack. Ya. 3.800 di muka ya. Dark Cavalry. Itulah dia. Negate. Dan ternyata bukan guys. Beda nickname ya. Kalau di case hiccup gak keliatan nickname pas lagi duelnya. Nechiko. Yang tadi. Kalau yang bawahnya itu orang Jepang ya. Nechikyo. Nechikyo. Haha. $ Vanessa. can come. Di censorship. Nah. Eh. Nah.